Ya sebenarnya adakah pertimbangan khusus terkait keamanan sang penguak fakta selama menjalani masa tahanan sehingga harus dititipkan di rutan baris krim. Kita akan membahasnya bersama dengan pengacara Richard Eliezer, sudah ada Bung Roni Talapesi. Selamat malam Bung Roni. Selamat malam Mbak Nitya. Bung Roni, boleh gak kalau saya bilang kenapa mendadak sekali? Kalau saya lihat, saya kan kemarin ikut mendampingi Mbak Nitya ya, bahwa proses Richard melaksanakan eksekusi oleh Jaksa Penuntutup Mumin kan sesuai dengan undang-undang. Kemudian kan kalau kita lihat bahwa PSK dengan Direktur General Permasyarakatan dalam hal ini, LAPAS Alemba melakukan koordinasi. Dan di dalam koordinasi tersebut, bahwa ada rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, di mana di dalam undang-undang mengatur terkait dengan justice collaborator ditempatkan tempat yang khusus. Nah kalau kita lihat bahwa rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan rekomendasi agar Richard Eliezer ditempatkan di rutan baris krim. Nah karena saya dan sudah berbicara sama keluarga, kami tidak keberatan. Karena apa Mbak Nitya? Ini masalah kenyamanan. Karena sebelumnya... Kenyamanan bukan karena masalah keamanan ya, Bang? Karena kan sebelumnya LPSK sempat bilang meminimalisir potensi keamanan semalam ketika ditanya oleh wartawan. Kalau itu kan dari LPSK, tetapi kalau saya lihat bahwa tidak ada hal yang mencurigakan, tidak ada hal kekhawatiran yang terkait dengan keamanan. Tetapi kalau dari saya selaku penasihat hukum dan sudah berbicara sama keluarga dari Richard Eliezer, ini terkait dengan kenyamanan. Bahwa Richard Eliezer lebih nyaman di rutan baris krim. Dan ini juga sesuai dengan undang-undang, bahwa tidak melanggar undang-undang bahwa rutan baris krim merupakan cabang dari LAPAS atau rutan Salemba. Jadi ini sesuai dengan keterjuan dan perundangan yang sudah ada Mbak Nitya. Oke, jadi semuanya sudah dalam korenasi ya. Ini Icat sampai jam berapa di Salemba sebelum akhirnya semua prosesnya dilaksud dititipkan kembali ke baris krim akhirnya, Bang Rony? Ya, kemarin sampai jam sekitar jam 10 malam ya, jam setengah 10 sampai jam 10 malam dari jam 3 sore, melaksanakan administrasi, asesmen, kemudian pengecekan kesehatan, kemudian administrasi dari sebelumnya dari Jaksa Penuntung kepada Lembaga Pemasyarakatan, saya ikut pendampingi dan semuanya berjalan baik, semua berjalan lancar. Kami memberikan apresiasi kepada Kemen Bumham dalam hal ini LAPAS Salemba bahwa semua proses berjalan sesuai dengan harapan. Dan saya melihat bahwa proses ini berjalan sesuai dan tidak ada ancaman, tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Jadi kita melihat bahwa ini semuanya berjalan baik. Seperti apa responnya Icat, Bang Rony? Mulai dari sampai ke Salemba, kemudian administrasi, dilengkapi, kembali lagi ke rutan baris krim? Ya, Icat secara kooperatif, dia mengikuti semua tahapan yang ada di rutan kepala PAS Salemba, dalam hal administrasi, kemudian register, mengecekan kesehatan, kemudian ada foto, ada sidik jari. Icat kooperatif, dan juga semua proses berjalan lancar. Dan ketika kembali ke rutan baris krim juga, semuanya berjalan baik. Dan Icat juga bersyukur kepada Tuhan menyampaikan kepada saya bahwa dia berdoa, kemudian siap untuk menjalani proses dari sisa tahanan ini sebagai warga binaan ya. Bahwa kan juga pun disampaikan oleh Dijen Pak, bahwa kewajibannya Richard harus menaati semua prosedur yang ada, kemudian tidak melakukan hal-hal yang dapat menurutkan, atau hal-hal yang nanti menjadi penilaian, sehingga Richard tidak bisa mendapatkan haknya dia sebagai warga binaan. Hal-hal itu diterangkan dan Richard, Eliezer menyampaikan komitmennya akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mengikuti semua aturan, semua hal-hal yang sudah disampaikan oleh petugas dari LAPAS Salemba, dan juga pun dari teman-teman LPSK juga ikut mendampingi. Jadi semua proses ini saya melihat bahwa sudah berjalan baik, prosesnya sudah sesuai dengan peraturan perundangan, sesuai dengan rekomendasi LPSK. Dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya, Bang Roni ya? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi perlu dikhawatirkan kepada publik, Bang Itia, dengan kesempatan yang baik ini tidak perlu dikhawatirkan. Bahwa semua proses berjalan baik, bahwa dari Rutan Salemba, LAPAS Salemba, maupun LAPAS Rutan Bariski melakukan koordinasi. Jadi tidak ada hal-hal. Terima kasih Bang Roni Talapesi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Bang.